Jadi mau turun dari Jakarta sampe Bali? Terus sih, tapi... Gak punya duit kan? Duit tuh gue ada, cuma masa... Udah tenang, gue yang bayarin... Deal? Yo, 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 welcome to the Namaste Dairy, no time, no vlog. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Ini adalah Epic Fail Store, tulisannya, dan kultur klinik. Dan bagi kalian yang sudah tahu tempat ini, selain dua ini, ada satu lagi. Yaitu bengkel custom. Yang fenomenal. Kalau kalian pada nonton Gaskuy, ini dia bengkelnya. Flash Rabbit Custom Garage atau FRC, yang ada di film Gaskuy. Jadi kalau misalkan kalian lihat, waktu itu derby. Jadi dia mencoba untuk diskusi sama partnernya, mau planning touring ke Bali. Nah ini posisinya dia, syuting itu di sini nih. Jadi kalau kalian tahu, kalau nggak salah, gimana? Di sini atau di sini nih? Sekitaran sini nih. Nah, sekitaran sini. Nah, jadi ngadepnya gini nih. Tuh, ya kan pas kan? Jadi kelihatan itu tulisan Epic Fail. Nah, terus itu bengkelnya. Dan itu background itemnya. Ini dulu belum ada nih. Jadi syutingnya tuh di sini. Ini adalah First Rabbit Custom Garage yang sangat-sangat fenomenal. Dan kalau misalkan kalian lihat, ada yang montir atau builder yang kerja ya. Terus sempat ada yang di belakang. Itu jalan pas di saat derby, lagi diskusi di sini soal touring ke Bali. Nah, yang jalan di belakang itu adalah builder asli dan beneran. Itu adalah Kang Apep. Itu dia yang lagi bener-bener kerja jadi builder. Dan si Black Out sama si Blackie, itu yang custom adalah Kang Apep. Which is artis dari Gaskoy. Dan helm ini juga yang custom juga si Kang Apep. Maverick yang custom juga si Kang Apep. Kang, lagi ngapain nih? Asik. Berkarya kita. Banyak banget kayaknya motor di sini ya. Kagak abis-abis gitu. Ada terus ya. Nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Gila. Ini nih gara-gara Gaskoy atau bukan sih? Gila, jadi selama ini Doi merahasiakan kalau dia tuh jadi artisnya Gaskoy. Tiba-tiba nongol filmnya ada Doi. Gila gak loh. Segi begitu. Aduh. Jadi bener-bener surprise banget kita semua. Kira-kira 3 tahun tuh ya Kang. 3 tahun yang lalu tuh syutingnya ya. Jadi selama 3 tahun kenapa lo gak pernah ngebahas Gaskoy sih sama kita-kita? Gak tau juga. Atau memang ada perjanjiannya? Jangan. Enggak. Emang gak tau aja kalau tayang. Sekarang-sekarang. Karena udah spend lama kan. Oh gitu. Gila. Jadi kemarin gimana pas tau Gaskoy akhirnya diluncurkan sama si Derby? Itu gimana Kang? Agak kaget atau memang ini gokil akhirnya keluar juga nih film? Iya. Perjuangan aja kita kan. Baru sih syutingnya. Awal motor. Jakarta Bali. Oh berarti Kang Kang ikut juga ke Bali ya? Ikut. Itu berarti touring beneran ya Jakarta Bali ya? Iya. Berapa lama? Dua minggu. Dua minggu Jakarta Bali? Itu plus ini dong kamera segala macam diproduksi ngeikut semua ya? Semua. Berhenti-berhenti dimana aja? Garut. Garut. Jogja. Jogja. Dieng. Dieng. Malang. Malang. Ya tiap kota aja lah. Tiap kota. Jadi yang lo cerita katanya touring ke Bali itu syuting gak, Skoy? Enggak lah ya. Oh gak oleh lagi? Sebelumnya touring dulu. Sama derby juga? Jakarta Bali. Sama derby juga? Oh. Sesudah itu ya baru lah. Oh jadi kayak survei gitu modelnya ya? Survei dulu pertama, terus baru. Nah terus yang survei pertama itu tahun berapa? Tahun 2000. Tahun 2000 berapa ya? 2015-an ya? 2015-an itu survei pertama? Tahun yang baru itu ya. Nah terus syutingnya tahun? 2016. Oh syuting 2016? 2016. Oh berarti udah lama juga filmnya ya? 2016-an itu 2018 itu. Oke. Masih belum COVID lah. Oke oke oke. 2018 ya. Gue baru-baru. Eh? Gue udah 2019 ya nongol disini ya? Gue belum nongol disini berarti. Oke oke. Gile. Jadi kita lumayan bangga juga sih akhirnya gitu loh motor-motor kita itu di custom, di flash rabbit custom garage atau FRC. Jadi yang kalian kalau misalkan lihat di film itu ada di bengkel itu ada pake seragam FRC. Nah itu dia. Dan itu bener real. Itu bukan, bukan bohongan. Itu real FRC flash rabbit custom garage. Dan motor-motor gue itu di custom semua disini. Ini apa lagi ini nih? Ini si Maverick. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Dan si Blackout. Ini udah betul-betul luar biasa menemani gue. Dan si Blackie juga. Yang 152. Itu juga di custom disini dari yang betul-betul Ori. Semua di custom disini. Walaupun customnya sangat sederhana, simple. Kalau ini full custom. Dan ini juga full custom. Semua. Dan ini berkat dari Kang Apek. Sayang Derby masih di Singapura ya. Belum pulang ya. Kalau udah pulang tuh pasti seneng banget tuh baiknya nonton. Oke. Terus gimana? Lu puas gak dengan film Gaskuy kemarin? Puas lah. Seneng kita ikut bikin filmnya. Tapi gak gak ikut shooting. Tapi tetap shooting lah di belakang. Walaupun cuma sedikit. Kutuk-kutuk jalan. Tapi itu real. Jadi dibalik film Gaskuy ya. Dan itu touringnya juga beneran. Touring real. Nah kalau ada trouble segala macem. Ya inilah Kang Apek. Jadi ibaratnya behind the movie, behind the scene. Itu ada sosok yang sangat-sangat berjasa dan penting. Ya itu dia. Kalau gak ada Kang Apek. Mungkin agak lama tuh ya. Yang tadi 2 minggu bisa jadi 2 bulan mungkin. Oke guys. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama FRC. Jadi FRC itu ada di jalan cermek nomor 1. Itu posisinya di kalau misalkan kalian tahu Benelie Fatmawati. Nah itu di belakangnya. Jadi tanya aja ke Benelie Fatmawati. FRC dimana sih Flash Rabbit Custom Garage? Pasti nanti ditunjukin. Dan itu cuma jalan kaki. Ya cuma 50 meter lah dari Benelie Fatmawati. Gitu guys. Alright. Mungkin itu obrolan singkat gue ya. Semenjak gue karantina. Gara-gara Mr. and Mrs. COVID. Dan ternyata pas gue karantina. Ada film yang merepresentasikan para biker. Mrs. Gaskoy. Dan kebetulan emang syutingnya disini. Dan krunya semua behind the scene-nya. Orang-orang pentingnya itu ada disini di FRC. Sekali lagi gue-gue sangat-sangat bangga ya. Motor-motor gue dari Custom di FRC. Dan believe it or not. Mereka tidak gembar-gebor. Mereka itu siapa. Mereka buat film apa segala macem. Kita juga sama kagetnya. Di saat ada film Gaskoy. Ternyata disini. Dan mereka semua ikut peran disini. Jadi mereka gak bilang-bilang. Kalau mereka tuh syuting Gaskoy. Dan mereka orang penting bor. Orang terkenal di dunia motorcycle. Itu yang gue suka. Jadi mereka sangat-sangat humble. Mereka sangat-sangat sederhana. Tidak yang berkuar-kuar apa segala macem. Mereka dokem-dokem aja. Diam-diam aja. Tapi karya yang berbicara. Ini lo liat semua motor-motor. Ini gak pernah sepi bor. Ini gila. Dari jaman gue masuk disini. Ini selalu penuh. Gue juga bingung. Dari semua jenis motor tuh ada disini. Gitu. Alright bro. Thanks for watching man. Sorry udah dengerin bacotan gue. Semoga kalian berkenan. Dan semoga informasi ini menambah. Informasi kalian juga. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan namastuari. Signing out. Sub indo by broth3rmax